Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo diduga memiliki kakak asuh di lingkungan internal Polri. Kakak asuh tersebut diduga ingin menyelamankan Sambo dari kasus pembunuhan Brigadir C. Mereka diduga berperan membangun persepsi seolah-olah Sambo inosen. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi mengungkap soal dugaan adanya sosok kakak asuh dalam perjalanan karir Verdi Sambo. Kakak asuh tersebut diduga berupaya memberikan hukuman ringan terhadap Verdi Sambo atas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Para kakak asuh Verdi Sambo ini memiliki posisi yang strategis di internal Polri. Menurut Muradi, kakak asuh Verdi Sambo yang ada, maksud kami ada yang masih aktif maupun sudah tidak aktif di kepolisian. Lebih lanjut, Muradi menyebut para kakak asuh diduga hendak menyelamatkan Verdi Sambo minimal dengan mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati. Menurut Muradi, para kakak asuh ini memiliki peran tersendiri. Misalnya, membangun persepsi publik seolah-olah Verdi Sambo inosen dan sebagainya saat persidangan nanti. Hal ini akan mengganggu atau mempengaruhi perspektif hakim dan jaksa. Muradi juga kembali menegaskan bahwa sosok kakak asuh tersebut adalah para senior Verdi Sambo di internal Polri. Sementara itu, penasihat Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo, Hermawan Sulitio, mengatakan bahwa tak ada pihak-pihak yang berani membantu Verdi Sambo dalam situasi saat ini. Meskipun teman-teman Verdi Sambo memiliki utang budi atau cukup uang untuk melakukan lobby-lobby. Menurut Hermawan, hal ini akan sulit untuk dilakukan. Peluang Verdi Sambo untuk mendapat bantuan dinilai sangat kecil. Terlebih lagi, posisi Verdi Sambo saat ini yang telah resmi dipecat dari kepolisian. Hermawan menyebut, jika ada pihak atau teman dalam institusi Polri yang ketahuan membantu Verdi Sambo, maka karirnya bisa selesai. Terima kasih telah menonton!